Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung Convention Hall Universitas Andalas. Tempat di belakang saya sedang berlangsung acara Dias Natalis Universitas Andalas ke-67 dengan tema Akselerasi Inovasi dan Kreatif untuk Kejayaan Bangsa. Berikut laporannya. Universitas Andalas melaksanakan acara Dias Natalis ke-67 di gedung Convention Hall Universitas Andalas, Rabu, 13 September 2023. Bertajuk Akselerasi Inovasi dan Kreatif untuk Kejayaan Bangsa sebagai bentuk rasa syukur dan harapan untuk meningkatkan inovasi dan mendukung kreativitas civitas akademika Universitas Andalas agar tercipta lulusan yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Dalam pidatonya, Rektor Universitas Andalas, Yulian Dri, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak di lingkungan Universitas Andalas atas kerja cerdasnya dalam berbagai prestasi dan pencapaian Universitas. Penilaian eksternal terhadap Universitas Andalas mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satunya Times Higher Education The World University Ranking 2023. Untuk pertama kalinya, UNAN masuk dalam pemeringkatan yakni peringkat 18 universitas terbaik di Indonesia bersama 6 universitas lainnya. Untuk pertama kalinya juga, Universitas Andalas turut andil dalam pemilu 2024 melalui inovasi riset dosen. UNAN telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Kudo Indonesia Jaya dalam pembuatan tinta pemilu dengan bahan organik dari tinta gambir. Tinta berbahan dasar gambir ini berhasil memenangkan tender pengadaan logistik tinta pemilu 2024 untuk 35 dari 38 provinsi di Indonesia yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berbeda dari tahun sebelumnya, untuk mengenang sejarah dan membangkitkan semangat berkarya dibuat sebuah pameran dokumentasi yang menampilkan arsip-arsip Universitas Andalas pada saat acara Dias Natalist ini. Selamat ulang tahun untuk Universitas Andalas yang ke-67 dan selamat atas seluruh pencapaiannya pada tahun ini. Semoga Universitas Andalas semakin inovatif dan kreatif dalam menciptakan insen-insen yang berkualitas untuk kejayaan bangsa. Saya Aisyah Lutfi dan Nabila Anissa melaporkan dari Padang untuk Genta Andalas. Terima kasih.